Mungkin kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen yang sudah pertanyaan nih di sosial medianya Kodex. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke kami nih di teman-teman Kodex. Mungkin aku mau tanya ke Mas Gara aja kali ya. Tadinya mau aku yang jawab nih Mas. Tapi aku tanya ke Mas Gara langsung dari Empower Brandingnya supaya teman-teman jelas juga nih. Pertama Mas, apa sih sebenarnya Kodex itu? Oke, Kodex ini banyak banget ya teman-teman yang salah kaprah gitu ya. Karena namanya Kodex gitu ya. Walaupun udah ada embel-embel port by Telekom Indonesia gitu. Tapi banyak sekali yang masih salah paham terkait Kodex ini. Kodex itu sendiri itu adalah official recruiter dari DXB Departemen ya. Departemen NX Businessnya Telekom Indonesia gitu ya. Kita official recruiter yang langsung berada di bawah Digital NX Business Departemen ya. Yang tugasnya untuk merekrut teman-teman digital talent. Oke. Jadi kita merekrut calon-calon karyawan untuk bisa bekerja di Telekom Indonesia. Seperti itu. Dan kalau banyak orang nanya ini anak perusahaan ya terus ulang tahun perusahaannya kapan gitu. Nah kita gak ada tuh gitu. Kita gak ada karena kita semua ngikut PT Telekom Indonesia. Entitas atau badan hukumnya masih perusahaannya PT Telekom Indonesia. Seperti itu. Jadi kita bukan sama sekali bukan anak perusahaan dan juga bukan pihak ketiga dari Telekom Indonesia. Oh berarti teman-teman jangan ada yang salah lagi ya ketika disebutkan Kodex. Kadang-kadang masih banyak juga nih Mas Gara yang bilang kalau Kodex ini anak perusahaan ya. Atau Kodex ini sebenarnya apa sih pihak ketiga ya. Jadi dijawab sama Mas Gara tadi bukan ya Mas. Bukan, bukan. Karena namanya aja kita ini adalah sebuah tim kan. Jadi namanya aja yang Kodex gitu. Special team. Betul, betul. Oke. Nah, melanjutkan sedikit. Ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman. Yang dikerjakan sama Kodex. Selain tadi sebagai official recruiter kan berarti merekrut tanda digital. Nah, apalagi sih Mas lainnya sebagai official recruiter yang dikerjakan sama teman-teman. Oke. Harapannya kedepannya sebenarnya Kodex ini? Bisa memaintain seluruh digital talent dari segi mungkin lebih singkatnya aku bilang HR digitalnya lah. Oke. Dari mulai rekrutmen sampai nanti mungkin sampai termination ya sampai nanti. End-to-end prosesnya. Ya, end-to-end prosesnya itu semua ada di Kodex gitu. Harapannya nanti kedepannya seperti itu. Dan yang kita lakukan banyak ya, rekrutmen, terus juga nanti kita ada penjadualan on board gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada permasalahan kontrak dan sebagainya gitu. Itu juga kita yang kerjain sampai sistemnya, sistem rekruternya itu kita juga kerjain. Jadi cukup banyak sih yang dikerjakan. Nah, selanjutnya nih Mas Segara. Pertanyaan yang ketiga nih. Yang sering juga ditanyakan sama teman-teman netizen di luar sana. Netizen? Netizen. Betulah nih. Atau apa ya, kita belum punya kesebutan sebenarnya untuk netizen-netizen. Manteman sih biasanya kita setelah ya. Manteman ya. Tadi aku mau memperkenalkan Adit sebagai bagian dari Kodex Ranger. Oke. Kodex Ranger itu apa sih Mas Segara? Apakah bisa berubah? Apakah punya kekuatan masing-masing? Ada Ranger biru, merah. Oke, Kodex Ranger itu adalah sebutan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di Kodex-nya sendiri. Oke. Jadi kadang-kadang... Gak semua ya Mas? Gak, gak semua. Jadi cuma yang bekerja di Kodex-nya. Itu kita sebut Kodex Ranger. Nah, karena ada Kodex Ranger ini, sebenarnya juga banyak yang salah paham sih. Bahwa loongan-loongan yang kita buka itu, lebih banyak itu bekerja di Telkom Indonesia-nya. Walaupun kita juga adalah kadang-kadang buka loongan untuk kita sendiri, untuk Kodex sendiri, internal Kodex. Tapi kebanyakan itu yang kita buka loongannya itu adalah untuk bekerja di digital area-nya Telkom Indonesia. Jadi untuk menjadi digital telkom. Seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang sebutan Kodex Ranger itu juga menjadi salah satu yang salah kaprah gitu loh, teman-teman. Ketika melamar, dikira kerjanya di Kodex. Padahal kerjanya di Telkom Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman kerja di Kodex pun itu sebenarnya yang kerja di Telkom Indonesia. Iya, benar. Sebenarnya Kodex pun juga bagian dari Telkom Indonesia juga gitu. Betul. Berarti kalau boleh aku simpulkan, ketika teman-teman melamar swap to joke di Kodex, itu tidak serta-merta teman-teman bakal ditempatkan di Kodex. Tapi ada kemungkinan juga teman-teman mungkin, mungkin justru lebih besar kemungkinannya teman-teman akan ditempatkan di chapter-chapters yang ada di Telkom Indonesia ya, Mas? Benar. Di digital area-nya Telkom Indonesia. Digital area Telkom Indonesia kan luas sekali ya. Betul. Banyak banget. Produknya banyak. Produknya banyak. Nah, itu bisa kerjanya di salah satu produk-produknya di Telkom Indonesia seperti itu. Oke. Buat yang penasaran produknya apa aja, bisa langsung search aja di Google masing-masing. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih Mas Gara, kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman di rumah semua gitu. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sudah cukup terjawab gitu ya pada hari ini, klarifikasinya. Oke, thank you Mas Gara. Oke, terima kasih Mas Hadid dan teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman klarifikasinya. Semoga klarifikasi aku hari ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua yang masih mengganjal ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih pertanyaan lebih lanjut lagi, boleh langsung komen di bawah aja atau langsung hubungi sosial media Kodex ya. Ada di Instagram di kodex.com, di Twitter di atkodex.com, dan di link-in di kodex.com. So, jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube-nya Kodex.com. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa langsung kunjungi aja di website kami di www.kodex.com. Gue Hadid, gue pamit. Assalamualaikum, bye-bye. Sub indo by broth3rmax